Saat terjadi teamfight. Betul sekali. Ditambah lagi kali ini dengan adanya drafting face yang menuju ke arah. Wah langsung Valhalla-nya notice banget loh. Langsung link dia pak, band-nya pak. Masih link karena cukup mengerikan tadi ya bisa kita bilang ya. Dan bisa kita menyaksikan juga kalau link-nya dilepas. Dan bahkan dengan adanya hero marksman di arah belakang. Backline insurance-nya dari sosok Valhalla. Yang bakal akan dimakan terus itu kan makin berbahaya Prof. Pasti ke ini sih, pasti ke arah dari Popmart sih. Apalagi Popmart dari tadi mainnya hero jalan kaki kan. Vexana. Dimana sangat mudah sekali untuk dijangkau. Tapi setidaknya kali ini ada Minotaur juga yang di-ban. Minotaur yang dibuang begitu saja dan harusnya menutup potensi agar nantinya permainan. Dari Alter Ego tuh gak yang bener-bener grouping. Chip juga di-ban untuk menghindari genking dari belakang. Karena suka banget nih. Untuk gerakan tersebut dari Valhalla. Dan bisa juga dibawakan dengan Moskov. Jadi chip-nya di-ban bagus banget buat sekarang. Dan Moskov first pick lagi. Apa yang bakal terjadi nih? Mereka masih ini ya apa kekah dengan adanya Moskov sebagai first pick. Dan ini malah menjadi sebuah buah si malah kamu untuk mereka harusnya bisa, Profesor. Yang harusnya mereka bisa dimainkan dengan tempo yang lain. Misalnya mereka bisa dinaik Angelanya. Atau mungkin mereka bisa dinaik ke arah Fredrinnya. Jadi ini akan dengan template yang sama untuk 3 pick yang sendiri dilakukan terhadap mereka berdua. Oke. Kali ini. Dengan Angela dan Fredrin lagi. Permainan ofensif lagi kah dengan Arlott? Karena masih terbuka loh. Dan Arlott adalah kombo yang paling manis. Kalau dipadukan dengan adanya Fredrin. Nelson akan bermain lagi dengan Yuzong. Dan kali ini. Apakah memang akan ada pick yang menarik? Dari teman-teman Valhalla. Mengingat kayaknya 40% picknya ini sama loh. Bahkan melihat dengan adanya kondisi sampai saat ini. Masih dengan adanya Yuzong untuk ke arah backline. Dan fake sana lagi hero jalan kaki Profesor. Dan sekarang Yuzongnya malah dibuka di depan loh. Iya. Dia langsung amanin 60% hero yang sama banget. Dan Roger. Sekarang langsung diamankan dibandingkan dengan D-Band kan. Masih dengan hal yang sama dibandingkan untuk game yang pertama. Tapi Matilda kali ini sudah ditutup. Sudah tidak ada lagi Matilda. Dan Prof ini kalau draftnya yang sama juga sih. Sebenarnya agak cukup jarang ya. Tapi kita gak tahu apakah itu akan terjadi sampai saat ini. Kalau kita ngomongin soal caranya. Apalagi dengan adanya Cici yang di-Band. Berarti lini belakangnya lumayan safe sebenarnya. Gak ada ancaman yang begitu mungkin menakutkan menurutku. Tapi masalah utamanya dengan Ben Cici ini. Apakah emang tujuannya adalah untuk menghilangkan Godlaner list dari Alter Ego. Karena biasanya kalau Roger nya di jungler nih Ranger Mas. Iya sebetulnya. Kita tahu kan. Kalau misalkan Fredrinya XP. Tapi pasti banget mereka tuh mainnya fighter lagi di Godlaner. Tapi gak cuma Cici menurutku. Godlaner Pak Kito pun bisa menjadi opsi kan. Karena tipe burst damage dan bisa langsung menuju ke Moskov sama ke Vex sana. Kayak begitu kan itu bakal ngeganggu banget tuh. Flicker, Purify. Kayak harus wajib pengadun digunakan. Dan bahkan kalau misalnya menyaksikan apa yang kita saksikan sekarang. Ben terhadap Cici dan juga Valentina. Masih menjadi sosok yang penasaran aku. Sally Boy kalau dia pakai hero yang sama lagi. Dan juga disini monsternya hero yang sama. Sama masih. Sama dong Arlott lagi dong. Aduh. Bener-bener kayak. Bisa loh. Yaudah disamain persis sebenarnya Ranger Mas. Iya. Sampai saat ini masih sama persis. Dan kalau misalnya Sally Boy masih juga pakai hal yang sama dan persis. Karena merespon dari Vic Valhalla. Wah ini agak cukup lucu sih. Kalau Florence sih sebenarnya udah ditutup ya. Jadi aman ya. Kayaknya kalau hero healer yang connecting sama Yuzung jarang sih. Jadi mendingan mainin hero yang mungkin efeknya bisa ngetengin kayak grok aja kali ya. Oke. Baksinya grok boleh sih. Jadi ada tiga hero tebal di depan. Oh. Hellcard. 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 Ini respon yang berbeda baru Profesor KB. Kalau udah kayak begini sih. Angelanya boleh sih. Diflex gak apa-apa. Bawain satu hero lagi yang bisa. Mungkin. Bisa ngedamage lebih lah. Karena Hellcard ini kan kayak butuh di instant burst kan. Betul. Atau kalau emang Angelanya tetep di area dari roamer ya. Midlanernya mungkin. Harus midlaner yang bisa mandiri loh. Midlaner mandiri. Mungkin. Sebenernya kalau Parsha aku menutup sih kemungkinan untuk hal tersebut. Enggak. Parsha enggak sih. Harusnya. Hylos. Angelanya beneran di. Mid. Angelanya mid. Harusnya. Roamernya akan menuju ke Hylos. Dan Hylos akan nempelin Hellcard-nya. Jawaban. Dari Hellcard Roamer. Supaya nyala terus Hellcard-nya. Supaya nyala terus Hellcard-nya. Menyala dengan Ring of Punishment. Dihukum memang. Dihukum. Memang akan dihukum. Dan kali ini Hylos. Mas men terkuat di bumi. Kalau kata tuturuh. Kalau kata tuturuh ya. Dan kita akan menyaksikan. Udah cukup lama gak melihat Hylos loh. Makanya. Kapan aku terakhir lihat Hylos di dalam musim kompetitif ya. Ya ada sih Pak. Ada. Jungle juga waktu itu. Waktu itu kan jungler. Wais kan yang pakai kan. Iya kan jungler kan waktu itu. Iya. Oke. Jadi kita bakal menyaksikan. 60 persen memang pick yang sama. Tapi ternyata. Belakangnya berbeda Profesor. Itu dia. Belakangnya berbeda. Dan. Kalau buat sekarang ya. Apalagi dengan adanya gerakan. Yang menuju. Kepada. Teman-teman dari Valhalla. Dengan damage dealer Romer. Itu kayaknya. Teman-teman dari Alterigo. Harus worry sama lini belakang. Dan kebetulan lini belakangnya bawain. Revitalize. Alright. Kita langsung menuju ke dalam. Lane of done Profesor. Oke. Hylos kolam. Ranger Mas. Kita akan melihat bagaimana. Efisiensi dari Rack. Dengan ofensifitas di early game. Dan membuat Xeon. Menerima damage yang cukup banyak. Sementara lihat Rack. Sudah setengah darah. Hilang begitu saja. Kolamnya aktif. Kayaknya bakal terjadi first blood. Tapi tidak untuk waktu yang cepat. Karena thanks to Revitalize. Akhirnya RKT kembali berulah. Dengan adanya kolam yang dia miliki Profesor KB. Iya. Dan kalau kita misalkan melihat dari Heist. Dan ini kalau ngomongin soal Heist yang di early game. Kayaknya bakal menutup kemungkinan. Agar nantinya dari Moskov bisa bermain dengan ofensif. Itu dia yang akan dikeluarkan oleh seorang Heist nanti Serigalanya. Dan bahkan kita lihat para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka tidak bisa se-ofensif sebelumnya. Karena memang kali ini following up dari Rack itu agak cukup sulit. Dan bahkan di depan sana Rack. Kalau tidak dilindungi oleh Serseli Boy dia akan coba tumbang. Karena tidak ada lagi kolam. Dan first blood akan ditangkan dari seorang RKT. First blood di tangan para pasukan dari tim Fahlala. Tapi flicker terlalu memaksakan. Meanwhile Serseli Boy. Berhasil selamat dengan flicker yang dia miliki. Flicker dari Popmart itu agak terlalu memenuhi. Iya. Itu dia Popmart. Di saat Turtle itu bentar lagi bakal muncul. Dan dia itu butuh banget skill escape. Menurutku kayak ini waste of talent. Dimana dia itu butuh banget. Untuk flickernya minimal untuk escape. Dan sekarang Popmart butuh level yang keempat. Jangan sampai dia di-engage di bagian top lane itu dia. Popmart hati-hati di belakang ada TAS. Karena TAS bisa menjebak kamu. All right. TAS di depan sana. Bakal coba untuk memancing dan mengadu ke dalam retribution. Tapi TAS ingat. Dia kali ini masih membutuhkan Rack berada di level 4. Untuk glorious pathway-nya. Tempakan para pasukan dari tim Malterigo. Memaksa kembali liat. Tartes fall fokuskan sosok. Seorang R.E.K.T. menjadi tumbal utama. Tempakan para pasukan dari tim Malterigo. Mereka tidak bisa masuk ke dalam pit Turtle. TAS benar-benar berani. Ini dia. Pria berani dan hard card udah mulai merasuki karena seorang TAS. Dengan the power of retribution. TAS gagal. Menyapatkan Turtle-nya mundurkan belakang. Tempakan Selly bodoh merkembut. Tidak ada lagi flaker yang bisa didapatkan oleh dirinya. Satu buah poin kill tambahan. Dan double kill di tangan seorang Xeon. Empat poin kill di early game. Plus satu Turtle didapat di lalaman Valhalla. High loss. Romer. Yang niatnya untuk membayang time selama mungkin. Tapi sepertinya Rack. Tidak bisa melakukan hal tersebut berulang-ulang. Revitalize. Yang menjadi tujuan utama untuk bisa bertahan hidup. Dan ternyata tidak menjadi jawaban juga. Karena damage-nya cukup. Dan execute menjadi battle spell yang on point dari Xeon. Empat poin kill dari Hellcurt Romer. Membuat kali ini Alter Ego dalam pressure. Oh Alter Ego. Kali ini berbanding terbalik dengan adanya game yang pertama. Alter Ego. Mereka bahkan yang harus kehilangan empat poin kill. Dan mereka tertinggal seribu lapan ratus. Dan bahkan di depan sana TAS. Ini kalau Spear of Distraction-nya dipaksa masuk ketika adanya sosok seorang Panha. Di dekat situ. Mungkin TAS juga bisa dimakan Prof. Wah TAS adalah orang yang paling possible banget untuk dimakan. Apalagi kalau misalkan Xeon-nya udah aktif. Dengan adanya Dire Hit. Dan kali ini top lane kayaknya yang bakal kejar. Monster yang bakal coba undur di tujuh. Tapi bottom lane bakal di trade. Menuju kara flicker, kara belakang. Lihat mereka menaca piercing-nya. Dengan damage yang terlalu besar. Rek. T. Harus mundur kara belakang. Rek. T. Dia butuh satu hal-hal proresor KB. Dia bukan butuh dominant size. Tapi dia butuh ada nyeblat armor. Dengan damage yang diberikan terlalu banyak. Rek. T. Dia bisa membalikkan kembali keadaan. Dan di arah top lane. Moonstar untungnya tidak ada pertukaran. Poin kill berkat Sally Boy. Wah ini dia permasalahan utamanya nih. Gimana caranya untuk bertahan hidup dari gerakan Dire Hit-nya. Yang bisa dimainkan oleh teman-teman tim Valhalla. Kali ini harusnya teman-teman dari Alter Ego. Bermain dengan rotasi yang cukup aman. Karena kalau mereka mencoba undur memasakkan hal ini ya. Jatuhnya agak-agak sedikit. Wasting buat kekuatan mereka di early game. Betul. Jadi kayak mereka bakal terus di drag gamenya. Menuju ke mid game sama dengan late game. Dan hal tersebut akan menguntungkan sekali. Untuk teman-teman dari Valhalla. Karena lihat gold swing-nya. Gold swing-nya. Retribution dikeluarkan untuk pan. Nah bisa menyelamatkan dirinya. Datas kali ini berhasil melakukan think over. Terhadap Tartal. Alter Ego udah mulai membalikkan kembali keadaan. Dan bahkan Nelson disana. Kalau dia memaksa dengan petrify yang dia miliki. Nelson bisa dijamin menjadi sosok yang bertambah titelnya. Yaitu ALM. Wah itu dia. Xeon kalau join team fight juga shutdown. 4 poin kill. Jadi mahal banget harganya. Dan akan ada 360 gold. Untuk siapapun yang melakukan last hit ke dalam dirinya. Menit kelima. Turet hancur. Ini bakal menjadi jawaban. Agar Grand bisa berjalan dengan Moskov-nya. Lihat. Dari sosok-sosorang Heist yang membutuhkan snowball. Kali ini malah tersiok-siok di arah bottom lane. Itu dia. Tersiok-siok di arah gold lane. Berbanding dengan ada Grand Con. Yang benar-benar berhasil mendapatkan keuntungan. Dan ato build. Kali ini. Tapi dibalik itu semua. Ketika Heist dengan under condition. Dengan satu tartal yang diberikan dari tas. Membuat dia hanya berbanding 100 perak. Bahkan 40 perak saja. 40 perak ya. Ini jatuhnya bakal jadi keuntungan sebenarnya. Untuk teman-teman dari Valhalla. Ketika mereka tuh dapetin turtle yang ketiga. Betul. Karena kalau alter ego yang dapetin turtle yang ketiga. Mereka bakal lebih berani untuk fight di 2 menit ke depan. Ingat. Udah ada flash of the Oasis. Dari Celliboy. Dan Windtalker dari Heist. Itu akan jadi modal awal di team fight. Tapi Heartguard. Oke disana. Langsung ada team fight yang sangat besar. Dikeluarkan oleh para pasukan dari tim Valhalla. Dibelangkan dengan final slash dari seorang monster. Yang on point. Dan pake panah menjadi korban keganasan. Alamos. Shatown tercari. Tapi lihat Grand Cold. Terlalu ganas. Untuk bisa mendeliver damage. Benar-benar membutuhkan. The power of dari Blade Armor. Meanwhile. Celliboy. Perhasil menangkan Xeon. Shatown jadi tangan hais. Lihat Endos. Petalus didapatkan. Membuat para pasukan dari alter ego. Melambung jauh dari goldnya. Cair. 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 360 gold langsung dari Heist. Dan Endos Battle jadi bonusnya. Betapa nikmatnya. Cair gold shutdown. Dan itu yang mungkin dicari-cari oleh Heist. Yang sekarang sudah memiliki Blade Armor juga. Satu turut tambahan. Yang akan membuka vision. Agar nandainya Hellcar tidak aktif dengan mode Prowler. Ternyata shutdown didapatkan oleh Heist itu cair di saat yang tepat. Berhasil mendapatkan Endos Battle di saat tepat. Dengan team fight yang sebentar lagi ada di arah turtle bro. Gila itu sih damage. Dari true damage-nya bakal meningkatkan lagi nih. Bagaimana power spike untuk bermain dengan front to back. Dan sekarang Nelson harus hati-hati. Karena walaupun Nelson punya Black Dragon form. Dia bisa terbang. Dia bisa menghindari semua proyektil. Yang ada di daratan. Tapi tidak dengan damage dari Heist. Apalagi Heist sesaat lagi akan raid dengan satu buah purify. Dan retribution free. Untuk tas. Gold. 1600 gold lunas. Cair, cair, cair. Kembali terjadi di Koal Serigo. Dengan gold yang melimpah jauh. Shutdown. Dua turtle. Empat poin kill yang sudah didapatkan. Yang tadinya mereka langsung jauh banget gamenya. Sekarang dibayar lunas. Dibayar lunas sih. Tapi lihat di arah tople. Glorious pathway dikeluarkan. Fokus ke arah sosial seluruh Grand Court. Oh pertanyaan aku agak. Satu tadi ya pertanyaan. Apakah mereka terlalu bermain keting dan ragu-ragu? Ternyata target utama mereka ke arah Panha. Tas mulai mencoba untuk menangkap. Dengan adanya kondisi. Town yang dimiliki dan a press board. Membuat Panha kembali lagi menjadi korban jiwa. Keganesan dan RKT. Bermain dengan kolam dari revitalize-nya. Mencoba untuk melakukan distraction. Membuat seluruh pasukan dari Valhalla fokus kepada dirinya. Wah ini dia nih. Pertukaran satu untuk dua. Dan rag ditukarkan dengan Panha. Menurutku lagi-lagi penggunaan retribution yang sangat dibutuhkan. Dengan level yang udah mulai kesusul sama tas. Hingga boleh terulang kembali. Panha harus menjaga dirinya. Tapi dia juga gak boleh mengendurkan bagaimana ofensivitas. Harus ada target yang on point. Bukan rag targetnya. Menurutku mungkin monster dulu nih. Yang harus ditarget. Karena ketika monster masih ada dalam teamfight besar. Teamfight-nya bakal dikendalikan banget dengan Final Slash. Dan Alter Ego selalu punya kesempatan untuk mendeliver damage. Ketika memang monster sedang siap. Dalam keadaan flickernya ready dan Final Slash-nya ready. Oke. Masih coba untuk bertahan. Dengan kondisi sampai kali ini. Yang dia tadinya tertinggal. Probs sekarang udah 1300 di atas dari Valhalla. Melihat adanya rotasi yang terjadi. Dan seperti biasa Angela coba untuk mendorong kaloran landing jauh. Tapi jangan lupakan Probs sekarang kasusnya berbeda. Probs dia punya health card. Jadi landing jauh. Kalau bisa jangan sampai Angela yang pegang. Kemudian nih masalah utamanya nih. Angela yang pegang kendalinya. Dan Flask of the Oasis adalah jawaban untuk Xeon dengan Dire Hit. Apakah akan ada kontes? Sebelum adanya Lord yang pertama dan Heiss. Bermain dengan sangat safe. Oracle untuk tambahan. Dan juga pengurangan yang namanya Life Bane. Dari Panha. Karena Panha udah punya secara gratis. Dan sekarang Lord akan coba untuk dikendalikan oleh Alter Ego. Walaupun kalah dari segi point kill. Tapi lihat zoning-nya wreck. Bener-bener gak nanggung. Invade terlalu dalam. Oke. Invade terlalu dalam. Tapi distraction-nya berhasil Probs. Karena Taz. Udah mulai fokus karena Panha. The Power of Retribution. Di balik itu semua wreck. Berhasil mendeteksi. Pergerakan dari seorang Xeon. Xeon pun terdeteksi. Di depan sana gak bisa mendeliver damage. Bahkan harus tumbang. Lihat tahun kembali terjadi. Uppress fortnya dihindari. Leser seorang gate god. Rekate. Dengan kolam revitalize-nya. Masih terlalu kuat di garis depan. Dan bahkan lihat. Kurt Selmot. Dia pengen nempelin siapapun yang berkatan dengan dia. Dia pengen membuat siapapun dari Valhalla kebakar. Sedikit demi sedikit. Itu dia DPS. Damage per second. Yang bisa diberikan dari efek satu buah curse helm. 1200 HP. Walaupun magic defense-nya terlalu sedikit. Tapi gak masalah. Yang penting damage-nya. Itu dengan persenan dari HP-nya. Taz. Yang menangkap semua itu. Xeon ditangkap. Panha ditangkap. Popmart disoning. Jadi gak ada damage yang bisa ter-deliver secara maksimal. Valhalla kehilangan momentum. Untuk di area reward-nya. Hanya ada satu pemain yang ditargetkan. Heiss. Ketika dia udah selesai dengan Purify-nya. Lihat nih. Nelson. Dia bener-bener target. Sampai dengan Petrify dan Dragontail. Membuka itu semua. Pasif-nya hilang. Dan di instant replay. Ketika Xeon-nya tertangkap. Jadi gak ada yang bisa mengincar kelinin belakang. Iya. Dan itu insting yang kuat dari RKT loh. Insting dia dimansion berada di arah rumput. Dan bahkan di depan sana. Perpasukan dari tim Alter Ego. Mereka coba untuk mendorong dari arah top lane juga. Trilin move. Akan coba dia pegang. Tapi kayaknya di arah bottom lane gak bisa. Melihat adanya sosok dari Xeon. Yang udah coba untuk nge-handle sedikit. Apa yang bisa mendorong ke arah base mereka. Ini dia. Satu efek push. Yang bisa mengubah skenario permainan. Karena Valhalla berharap sekali kepada map control. Karena dia punya yang namanya heal card. Jadi butuh banget nih. Gerakan yang bener-bener bisa menutup. Bagaimana rotasi dari Xeon. Dan bahkan Xeon-nya ngekat di bottom lane dong. Dia main lane jauh sekarang. Tapi harus hati-hati. Empat lawan lima. Ini bukan angka yang bagus untuk Valhalla melakukan defense. Mereka ingin mendobrak mid lane turret. Harusnya ini bakal mencoba. Untuk melakukan push di bagian mid-nya juga. Main seperti tadi kah. Pecahin base tool yang terlebih dahulu kah. Dengan ada pasif yang dia miliki. Baru dia akan bermain dengan kasar. Tapi update false dikeluarkan. Defense kembali terjadi. Heist. Yang akan coba dirasuki oleh Sarselye. By the American Pie. Sampai bisa melakukan deliver damage. Bahkan di balik itu semua R.E.K.T. Mencari di mana Xeon berada. Kehilangan panha. Tidak ada power of retribution. Free hit di arah belakang. Xeon gak bisa menangkap apapun. Dan bahkan kondisi kali ini. Xeon yang harus lari-lari. Oh Xeon yang berlari-lari. Bahkan kali ini dengan adanya Heist. Yang masih survive. Fleeting time didapatkan Selye Boy. Harusnya ini bakal menjadi sebuah gebrakan. Atau bahkan sinyal untuk Valhalla. Hati-hati. Soalnya kalau gerakan. Dari teman-teman Alter Ego. Dan ternyata mereka. Bener-bener miss. Satu langkah aja. Dan Xeon yang dapatin diri belakang. Seperti Heist. Damage dealer juga seperti Monster. Atau bahkan Chelye Boy. Sesaat sebelum dia. Join. Dengan Heart Guard. Kayaknya ini bakal menjadi kerugian dari Alter Ego. Tapi ngomongin Lord Advantage. Sekarang winning condition ada di mereka. Malefic Roar memang diseon. Tapi apakah itu cukup untuk bisa menembus. Bagaimana rack dengan HP yang begitu tebal. All right. Dan kali ini Lord yang sudah enhance. Akan pasti membuat Alter Ego makin melambung jauh. Heist. Muncul di arah bottom lane. Wow. Itu juga bisa menjadi bermasalah loh Profesor KB. Berbahaya sih itu. Karena empat orang di arah bottom lane. Satu Heist tumbang. Lordnya gagal didapatkan. Dan bahkan Valhalla melakukan drag lagi ke arah late game. Moskovnya bisa bersinar. Ini dia nih. Lord yang akan mendobrak lagi. Bagaimana lini-lini turret untuk Valhalla. Eh Panha. Dia join. Dia memaksa untuk melakukan Lord. Tapi kali ini kayaknya bakal berbahaya. Final Slash on point. Final Slash on point. Mereka kehilangan Panha. Dan bakal lihat stiker untuk pulang. Mereka gak kuat dikejar dengan para pasukan Alter Ego yang mengamuk. Profesor KB. Wrong decision making. Yang dibuat oleh para pasukan dari Valhalla. Wah LGN loncat gak nih. Tapi ternyata dragnya juga tertangkap dengan adanya efek dari Vuri's Dive. Dan kali ini drag masih bertahan dengan kolam. Rev with the light. Save the day. Love wave yang sampai. Lihat gak tadi. Iya. Love wave yang sampai di ujung jalan. Tampaknya di depan sana. Mencoba untuk merasuki Sohra Selly by the Miracle Boy. Terkacel. Flash off di Osir. Masih coba dilindungi oleh Sohra Selly by the Miracle Boy. Body block yang banyak membuat pasukan Alter Ego. Tidak jadi kehilangan Sohra Selly by the Miracle Boy. Wah kayaknya overheating sih Alter Ego. Mereka habis dapetin Panha. Jadi rugi. Mereka tuh malah mencoba untuk melakukan gerakan lagi. Melakukan serangan ofensif lagi. Dan ternyata malah menjadi kerugian untuk mereka. 5 lawan 2. Bukan angka yang bagus. Taz harusnya merelakan Lord kali ini. Untuk bisa di clear dengan cepat oleh Valhalla. Tapi setidaknya mereka punya gold advantage. Yang tidak berhenti berguling terus. Alright. Membuat pasukan dari tim Alter Ego. Yang harusnya bisa mendapatkan 1 turret. Atau bahkan 3 turret secara sekaligus. Mereka terlalu over. Untuk team fight. Over action team fight yang tidak baik. Dan akhirnya dibayarkan oleh Heist. Dengan 1 turret di arah mid-leng. Attena card. The best thing mencoba untuk menyelamatkan diri. Dari best turret yang akan pecah di arah bottom lane. Oh Xeon. Oh? Out of nowhere. Heist. Selly pun The Miracle Boy. On point. Di saat yang tepat dia merasuki Heist. Hampir saja menjadi korban keganasan dari Xeon. Xeon mendapatkan selalu posisi yang sangat tepat. Dia selalu on point di sana. Dan bahkan dia tahu target siapa yang harus dibahkan. Tapi sudah tidak ada Dark Knight Fall. Dan kali ini mereka ingin melakukan push di area bottom lane. Mereka ingin memaksa untuk mendapatkan 3 best turret terlebih dahulu. Melihat Xeon melakukan push di area top lane. 4 lawan 5. Bukan angka yang bagus. Rek. Coba jump in. Kali ini langsung dengan final slash lagi. Oh. Popmart hilang RKT. Itu dia. Terlalu kuat pada diberada di garis depan. Di depan sana. RKT fokus. Lihat di base dengan adanya Magicka. Mulsar. Dan sampai mereka terlalu memasangkan teamfight. Mereka harus fokus terhadap teamfight yang dimiliki. Mulsar menunjukkan seorang krant. Fokus karena krant. Tidak ada apa-apa terjadi. Dan bahkan. Ini dia. White Ball. Latterigo berhasil mendapatkan kemenangan 2-0. Penuh. Dan langsung ditabrak. Langsung ditabrak. Lihat karena Rek.